Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman, kucing merupakan hewan yang jinak, lucu dan mengemaskan Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk memeliharanya Di dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk saling mencintai dan memahami hukum keseimbangan Agar tidak bertentangan dengan hukum Islam Semua yang ada di alam dunia ini telah Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9 Yang berbunyi Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu Dan tegakanlah timbangan itu dengan adil Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu Kucing sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Hewan ini diketahui sangat disayangi oleh Rasulullah SAW Dahulu Rasulullah memiliki seekor kucing yang diberi nama Muesa Yang beliau pelihara dengan penukasi sayang Maka itulah tak heran jika umat manusia juga tertarik untuk memelihara hewan lucu dan mengemaskan ini Namun ada hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai pemeliharaan hewan Agar tidak menembulkan bahaya yang meregikan kita maupun orang lain Hukum-hukum tersebut yakni Satu, kucing tidak untuk disembah Diketahui kucing memang hewan yang memiliki banyak manfaat Jika dipelihara dengan baik Bahkan kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW Jadi sudah jelas tidak ada larangan dalam Islam untuk memelihara kucing Meskipun kucing boleh dipelihara karena memiliki banyak manfaat untuk manusia Namun Islam melarang umatnya agar tidak sampai menyembah selain Allah Jadi jangan sampai menyembah kucing Karena hal itu sudah merupakan perbuatan syirik Praktek menyembah kucing memang pernah dilakukan manusia pada zaman dahulu Bahkan kucing disembah karena dianggap sebagai dewa pelindung dan keberuntungan Hal ini terbukti adanya catatan sejarah pada zaman mesir kuno Perbuatan syirik seperti inilah yang dilarang dalam Islam Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Maka kita huilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Dan mohonlah ampunan atas dosamu Dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu Ayat ini menerangkan bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hewan pun bukanlah sesuatu yang dapat kita sembah Karena hewan sama seperti manusia yang dapat hidup di muka bumi ini Atas restu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kedua memperhatikan kebersihan dan najis kucing Dalam ajaran Islam, kebersihan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Walaupun kucing merupakan hewan yang suci dan jauh dari najis Namun pada tubuh kucing tentu terdapat najis Yakni berupa kotoran yang keluar dari duburnya maupun air kencingnya Hal inilah yang perlu diperhatikan ketika memelihara kucing Kita perlu menghindari najis dari kucing tersebut Apabila kebersihan dari kucing itu tidak dijaga Maka najis akan tersebar di mana-mana Hal ini tentu tidak selaras dengan aturan Islam Terkait hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hajj Ayat 29 yang berbunyi Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling baitullah Kucing yang notabene adalah hewan Tidak memiliki naluri tersendiri untuk menjaga kotoran mereka Maka diperlukan peran dari manusia sebagai pemelihara Untuk menjaga kucing dari kotoran dan najis Jika kita tidak memperhatikan kebersihan dan kesuciannya Maka akan berdampak besar pada kegiatan ibadah kita Yang mewajibkan kita dalam keadaan suci Maka dari itu pastikan ketika bersentuhan maupun setelahnya Untuk memperhatikan secara betul Ketiga cintailah selayaknya hewan Jangan sampai berlebihan Kucing dengan tingkahnya yang lucu mengemaskan serta jinak Tidak menutup kemungkinan untuk manusia bisa sangat berlebihan dalam mencintai hewan ini Jangan sampai kita memanusiakan hewan Seperti memakaikan baju atau kostum pada kucing Padahal kucing tidak membutuhkan itu Karena sesungguhnya penciptaan Allah sudah sangat sempurna Allah telah menciptakan kucing dengan bulu-bulunya yang membungkus seluruh badannya Ketahuilah segala hal yang berlebihan yang manusia ciptakan untuk kucing Pastilah tidak akan sempurna melebihi ciptaan Allah Malah akan membawa bahaya untuk kucing itu sendiri Kucing memang diperbolehkan untuk dipelihara Apalagi kucing bukanlah hewan buas Dan bisa membahayakan makhluk lain Bahkan kucing pun termasuk dalam hewan yang sangat penurut dengan sang pemilik Karena itulah banyak sekali manusia yang memberikan cintanya sepenuhnya kepada kucing peliharaan Tidak jarang pula saat kucing peliharaan meninggal dunia Sang pemilik akan ikut sedih Kesedihan yang dirasakan terkadang cukup berlebihan Hal itulah yang dilarang dalam Islam Keempat diberikan tempat yang layak Dalam memelihara kucing Tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan tempat tinggal yang layak Tidak hanya makanan dan minuman Kucing juga butuh tempat perlindungan yang nyaman untuk beristirahat Untuk itu berilah tempat yang layak kepada kucing Dan jangan sekali-kali memberikan tempat tinggal seperti sebuah kurungan Dalam ajaran Islam Perlakuan tersebut termasuk dalam perbuatan zolim pada makhluk Allah SWT Perlu kembali diingat bahwa Kucing merupakan makhluk yang memiliki nyawa Dan perlu perlakuan yang layak Kelima Tidak merugikan diri sendiri atau orang lain Saat Anda memutuskan untuk memelihara kucing Maka janganlah sampai merugikan diri sendiri atau orang lain Karena tidak semua orang menyukai kucing Ada sebagian orang yang tidak menyukai kucing Merasa takut atau sering terganggu oleh kucing Maka dari itu sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Cobalah memperhatikan orang dan lingkungan sekitar Anda Apakah cukup aman untuk memelihara kucing atau tidak Meskipun dalam Islam tidak ada larangan memelihara kucing Namun jika kucing sudah mengganggu apalagi sampai merugikan orang lain Maka Anda sebagai pemilik kucing tersebut sudah menjadi zolim Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Hud ayat 113 yang berbunyi Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zolim Yang menyebabkan kamu disentuh api neraka Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun Selain daripada Allah Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan Keenam, jagalah keseimbangan hidupnya Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT Allah SWT telah menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini dengan keseimbangan Untuk itu sebagai manusia yang merupakan salah satu ciptaan Allah Kita harus menjaga dan merawat kucing dengan baik Saat ingin memeliharanya Jangan biarkan kucing tersebut hidup dengan tersiksa Tanpa diberi makan dan minum Apalagi memeliharanya dengan cara diikat dan dikandangkan Coba bayangkan saja Jika Anda dikurun dalam tahanan Pastilah hidup Anda akan tersiksa rasanya Seperti itulah yang dirasakan kucing Oke pemirsa yang mudiman Itulah beberapa hukum memelihara kucing dalam Islam Sebagai sesama makhluk Allah Kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut Agar tidak menimbulkan bahaya yang merugikan diri sendiri dan orang lain Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih, wassalam